Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya Nah, kita ketemu lagi bersama Bu Erma dan kegiatan SBDP SBDP kali ini kita akan membuat sesuatu teman-teman Nah, buat sesuatu apa ya? Nah, kita akan buat kolase dengan menggunakan medianya kaleng Nah, teman-teman sudah siap bahan-bahan untuk membuat kolase hari ini? Nah, kalau sudah siap nanti Bu Erma review lagi bahan-kira bahan apa saja yang akan kita butuhkan untuk membuat kolase Oke, teman-teman inilah bahan-bahan yang harus kita siapkan Nah, pertama ada kacang hijau Kedua ada jagung Nah, untuk kolase ini teman-teman sebetulnya tidak harus jagung dan kacang hijau Teman-teman bisa menggunakan biji-bijian yang lain Selanjutnya ada lem Ada spidol atau pensil ya teman-teman Selanjutnya ada kalian yang sudah dicat teman-teman Jadi Bu Erma sudah dicat lebih dari dulu biar waktunya jauh lebih singkat Setelah dicat seperti ini teman-teman Lalu kita gambar ya Untuk gambar Gambarnya gambar hewan Teman-teman boleh menggambar hewan apa saja yang teman-teman sukai Oke Bu Erma mau gambar apa ya? Ikan aja deh Kita gambar ikan ya Nanti hasilnya Bu Erma tunjukkan ya Oke Nah, teman-teman Kira-kira gambarnya seperti ini ya Yang Bu Erma buat Oke, sekarang Kita akan kolase teman-teman Pertama-tama kita kasih lem dulu Selanjutnya baru kita tempelin biji-bijiannya ya teman-teman ya Oke Kita lem ya teman-teman ya Lem seperti ini Lalu kita tempelin Oke, teman-teman Ini sudah Bu Erma kasih lem Lemnya agak banyak ya Kenapa agak banyak? Pertama, untuk menghindari si lemnya cepat kering Kedua, supaya biji-bijian ini ketika tempel Dia akan menempel dengan kuat Nah, sekarang kita mulai tempel ya teman-teman ya Nah, sekarang Bu Erma mau menempelkan biji kacang hijau teman-teman Seperti ini Di area dari sini ya Nah, seperti ini teman-teman Sampai tertutup Kita rapihkan Nanti setelah kacang hijau baru Akan diberikan biji jagung Jadi selang-seling, warna hijau, warna orang Biji jagung Lalu biji kacang hijau Seperti ini ya teman-teman ya Usahakan lemnya agak banyak Jadi biar menempel kacangnya Teman-teman, kenapa siripnya Bu Erma tidak kasih lem? Itu supaya nanti lemnya tidak mudah kering teman-teman Jadi Bu Erma fokus dulu ke badannya Setelah badannya, baru ke siripnya Oke teman-teman Setelah jadi seperti ini Kita akan mengkolasi bagian siripnya ya teman-teman Dan juga ekornya Oke teman-teman Sirip dan ekornya sudah jadi di kolase Sekarang kita mengkolase bagian kepalanya ya Tekniknya masih sama teman-teman Lemuri dengan lem Agak banyakan ya lemnya Supaya nanti dikacangnya Dijabung ya Menempel dengan baik Oke teman-teman, alhamdulillah Kolasenya sudah jadi Kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman ya Oke Untuk perpaduan warna boleh terserah teman-teman Oke Jangan lupa teman-teman Nanti hasil karyanya Difoto ya Seperti ini Jadi hasil karya teman-teman Dan diri karyanya difoto seperti ini Oke Nah Alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai teman-teman Kita ucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax